Intro Tugas yang pertama Yang harus dimiliki oleh seorang guru Yaitu Sayang Atas Murid-muridnya Sayang kepada Anak didiknya Pelajarnya Menjadikan murid-muridnya Siswa Siswanya Anak-anak didiknya Seperti Anaknya sendiri Jadi kasih sayangnya Seorang guru Kepada murid Seperti kasih sayangnya Ayah Kepada Anaknya Karena Rasul S.A.W. Bersabda Di dalam hadithnya Katanya Rasulullah Aku ini Posisinya Untuk kalian Bagi kalian Seperti Ayah Untuk putranya Karena itu Guru Tujuannya Adalah Menyelamatkan Murid Dari Api neraka Ini bagi guru Agama Yang mengajarkan Ilmu-ilmu Syariat Yaitu Menginginkan Murid-muridnya Terbebas Terselamatkan Dari api Neraka Kalau Guru Umum Selain agama Ingin Menyelamatkan Murid-muridnya Dari Kesusahan Menyelamatkan Dari Kesusahan Dan itu Lebih penting Dan harus Lebih diperhatikan Guru ini Sangat mulia Sangat istimewa Melebihi Kemuliaan Orang tua Karena Orang tua Itu Hanya Ingin Menyelamatkan Anaknya Dari Api dunia Ya apa Anaknya itu Sehat Ya apa Anaknya itu Tidak celaka Ya apa Anaknya itu Bisa Sukses Bahagia Dunianya Bukan Akhiratnya Tapi kalau guru Tidak Mau gak punya duit Muridnya gak masalah Mau gak makan Juga gak apa-apa Yang penting Selamat Dari Neraka Dan murkanya Allah Subhanahu Wata'ala Dengan itu Hakkul Mu'alim Guru Kedudukannya Martabatnya Pada Seorang murid Itu Lebih mulia Lebih agung Daripada Orang tuanya Daripada Haknya Anak Kepada Orang tuanya Jadi Haknya Guru Itu Lebih Agung Daripada Haknya Anak Kepada Orang Tua Jadi Harus Ditunaikan Haknya Gurunya Jadi Lebih Didahulukan Haknya Gurunya Atas Haknya Orang Tua Karena Orang tua Itu Hanya Menyebabkan Kita Hidup Di atas Dunia Dan Kehidupan Yang Fana Tapi Guru Itu Adalah Penyebab Atau Yang Memberikan Kita Kehidupan Yang Abadi Kalau Bukan Karena Guru Apa Yang Diberikan Orang tua Itu Akan Membuat Anaknya Hancur Selama Lamanya Seperti Zaman Sekarang Orang tua Tidak Ngeri Kena Anak Ini Zaman Dulu Yang Orang tua Masih Perhatian Dengan Anak Kalau Zaman Sekarang Orang tua Tidak Perhatian Dengan Anak Anak Mau Rambutnya Warna Warni Orang tua Biasa Anak Mau Esding Rokok Orang tua Biasa Anak Mau Pulang Malem Orang tua Juga Biasa Anak Mau Sholat Tidak Sholat Baca Al-Gur'an Atau Tidak Bisa Atau Tidak Orang tua Juga Biasa Akhirnya Apa Anaknya Hancur Akhiratnya Kalau Hancur Akhiratnya Bukan Kenikmatan Yang dia Dapatkan Tapi Kesedihan Kesusahan Kalau Bukan Guru Karena Guru Tidak Bisa Selamat Dia Karena Guru Dia Selamat Dari Kehancuran Karena itu Al-Mu'allim Al-Mufid Lilhayat Al-Ukhrawi Ad-Daimah Mu'allim itu Guru Memberikan Faedah Kehidupan Ukrawi Yang Abadi Kepada Muridnya Itu bagi Pengajar Ilmu Akhirat Ilmu Syariat Tapi Kalau Ilmu Umum Kalau Tujuannya Itu Akhirat Sama Sama Tapi Kalau Bukan Akhirat Ya Tidak Ada Bedanya Dengan Orang Tua Yang Tidak Mendidik Tidak Mengajarkan Kepada Anak-anaknya Nah Itu Kalau Mengajarnya Lilahita Allah Kalau Mengajarnya Itu Bukan Lilahita Allah Tapi Tujuan Dunia Dia Hancur Dan Menghancurkan Kalau Guru Tadi Itu Mengajarnya Lilahita Allah Dia Akan Memberikan Kenikmatan Yang Abadi Kepada Murid-muridnya Kehidupan Yang Indah Untuk Murid-muridnya Kalau Tujuannya Lilahita Allah Tapi Kalau Tujuannya Bukan Lilahita Allah Walaupun Yang Diajarkan Tadi Itu Bagus Dia Menghancurkan Dirinya Dan Menghancurkan Yang Lain Karena Itu Harus Saling Mencintai Guru Dengan Murid Ini Saling Mencintai Saling Membantu Tolong Menolong Untuk Mendapatkan Maksud Tujuan Lah Bisa Saling Tolong Menolong Itu Kalau Memang Tujuannya Akhirat Tapi Kalau Bukan Akhirnya Saling Iri Saling Benci Karena Tujuannya Adalah Dunia Intinya Yang Pertama Adalah Seorang Guru Itu Harus Kasih Sayang Kepada Murid Murid Seperti Sayangnya Orang Tua Kepada Anaknya